selamat menikmati beberapa tim akan menyesuaikan juga bukan mereka selalu ngambil emang di Valadelmar ya pindah-pindah, di awal-awal mereka gak di Valadelmar tapi akhirnya menuju ke akhir musim kemarin mereka mengisi daerah Valadelmar betul, dan sepertinya circle bakal kemana kita kira, Flo kalau kita ngomongin di Miramar, entah kenapa ya gue melihat PM-PM Indonesia ini circle Miramalnya itu sering banget untuk ngambil di bagian kanan dari mapnya ah ya betul banget, kita bakal lihat beberapa tim emang juga ngisi daerah kanan, jadi mereka tuh udah ngisi tengah-tengah circle, tapi kalau kita lihat kanannya ekstrim yang kata itu ada isi air juga, itu baru sedikit agak pushing bahkan circle di PM-PL ini satu daerah yang jarang banget kena seperti kampung militer pernah kena, walaupun last circle-nya gak menuju ke arah kampung militer betul, tapi kita lihat bakal ini ya dari tim-tim yang turun juga belum ada perubahan yang drastis NFT dan juga Morph turun di Cemacera, BFD juga akan menuju ke arah Monte, yang berubah satu tim, kalau diperhatikan di bagian selatan, di daerah Minas Nilsar, ada Geekhan yang mengisi pulau bawahnya karena tuh biasanya di arah kosong, gak ada yang nge-looting di arah sana tapi Losigos dan juga Minas Nilsar bener-bener diambil kali ini sama Geek Fam dan circle mengambil di bagian kiri, ini bisa dibilang center untuk Miramar kali ini untuk tim yang biasa turun di arah Laco Beredia, jadi PR buat mereka harusnya mereka mengambil di arah lain untuk early lootingnya itu harusnya Victim, dan lagi-lagi Victim hari ini mengalami empat game yang kurang eh, tiga game yang kurang baik satu game oke, dan ini penutup nih kalau Nia bisa menutup dengan hasil mungkin top two atau gak apa-apa, jadi bahkan itu bakal menetralisir tiga game yang kurang baiknya dia betul, jadi harus ada tambah silam ya, kalau misalkan lo jelek di Rangle di Miramar harus bagus, jelek di Sunhawk di Maplen harus bagus, karena emang harus seperti itu jangan sampai semua map underperform itu malah ngebuat tim mereka sulit untuk mengejar ketertinggalan poin untuk global leaderboardnya tapi kalau mau overperform, boleh? iya, harus upperperform sih apalagi, balik lagi lah kita butuh tim-tim yang upperperform untuk mewakili Indonesia di babak berikutnya betul, dan balik lagi ya gue pribadi gak masalah tim manapun yang lolos kita dukung semaksimal mungkin nanti ketika sudah mencapai di SEA dan juga di World League iya, kalau kali ini gue harus nge-cash secara netral tidak boleh membatasi dukungannya atau melebihkan dukungan ke arah satu tim tim yang bagus bakal gue bilang bagus tim yang underperform bakal gue bilang underperform tapi, ya, kita harus say sorry juga kalimat yang kita bikin untuk melakukan sebuah atau membuat sebuah statement gue harapkan itu jadi hal positif untuk perbaikan dari masing-masing tim betul, tapi nanti ketika sudah mencapai kanca dunia wah, gue bakal bias banget gue bakal bias banget untuk mendukung Indonesia pasti Indo ketemu siapapun bodo amat pasti gue bakal dukung Indonesia-nya mau tiga langsung satu? bisa mau bisa pokoknya Indo Pride Indo Pride ya oke, back to the game balik lagi di arah cuma-cara seperti biasa Morph dan juga NFT bakal bertemu tapi lagi dan lagi tidak ada engagement di awal-awal di antara kedua tim ini ini kedua tetangga ya sudah bermain bersama dari awal-awal PMPL1 jadi mereka itu udah ngerti udah saling mengerti ini bagian kota gue ini bagian kota gue kita jangan perang kita bagi dua kita pencar di arah yang berlawanan betul atau lo mau engage sekarang itu malah ngerugiin buat kedua belah tim apalagi kalau sama-sama pincang misalkan gak sampai nge-end gitu cuma bikin pincang yang satu ngambil dua yang satu ngambil dua juga jadi dua orang hilang di awal-awal di antara Morph dan juga NFT itu pasti merugikan kedua tim itu betul dan kita bakal ada tim gig ya mereka turun di pulau selatan bisa dibilang ya tempat kayak mirip meal base tapi jeleknya di Miramar itu lootingnya gak mantep terpisah dibanding kayak E-Rangle dan tirainnya nge-repotin gak sih? apa ya? tirain ya kayak daerah-daerah disitu kayak gundukan-gundukan itu bener-bener nge-repotin banget kalau kita ngomongin dari jalur rotasi agak nge-repotin emang tapi baik lagi ya emang dari tim gig ini bakal aman banget zona pertama dan jembatan kanan mereka kalau perhatiin itu tadi gak ada isi sama sekali dan di bawah itu gak ada kota jadi dia pasti aman lewat jembatan kanan gak mungkin ada yang alami dia itu pertigaan yang kosong banget pertigaan kosong banget gak ada bahkan kompon pun gak ada di sekitar gak ada jadi mereka baru-baru bakal aman masuk ke pulau utama pun bakal aman mungkin zona kedua lah baru bakal bertemu dengan orang-orang jadi at least zona pertama tuh mereka aman kecuali mereka pilih rotasi lewat jembatan sebelah kiri dimana ada pilar saya udah nunggu juga di daerah situ betul ini juga statistik dari seorang kental kali ini dimana kita bakal lihat dia memiliki 70 kill di regular season yang 34 seri 14 ribu damage yang 40 juga 12 headshot yang 43 performa dia menurut gue pribadi ya jauh banget dibanding ketika regular season dia tadi main rapi banget fightnya rapi banget cuma balik lagi ini baru hari pertama tapi ada satu orang sih yang gue tunggu bermain lagi Sasa kemanakah Sasa berada atau dimanakah Sasa berada karena sejauh kemarin di regular season kayaknya Sasa baru main dua kali atau tiga kali deh iya betul banget dan satu kali dia main tuh WWCD bener satu kali dia main game pertama dia WWCD betul gue inget banget hal itu dan itu kondisi kita masih LAN turnamen belum dijadikan online turnamen betul jadi emang dia bener-bener membawa apa ya angin segerah untuk tim TP waktu itu dia dapetin WWCD di KND bukan sih gue lupa kotanya dimana yang jelas gue inget banget dan gue kaget waktu itu pas ngeliat wow ada ladiesnya WWCD dan habis itu gak lama kemudian Nara jangan mepar musul betul kalau Nara gue yakin nih di KND itu gue yakin banget inget gue soalnya yang ada orang ini DG ngumpet di kapal oh iya bener itu yang ada satu pemain DG ngumpet di kapal sampai akhir bahkan dia bertahan disana sampai akhirnya ketahuan juga sama tim yang lagi rotasi di daerah pinggir tapi kita bakal melihat statistik dari Nick terlebih dahulu yang hari ini gue harus akuin permainan Nick brilian banget dari setiap round turnamen yang kita hitung ataupun dari individual match atau show match yang tadi kita lihat di awal-awal permainannya rapi banget loh bisa dibilang emang Nick salah satu pemain pengen konsisten juga beribadi ya dia memang veteran juga pernah main di PMC juga di season pertama dan permainan dia emang wih cukup awas medak medak wah gila men hampir mati ya oh enggak iya hampir Matthew lihat 1% HP bar dari Matthew bagi gaib bagi gaib bagi gaib dan itu los untuk run posisi yang nyetir si Nick Matthew nya disuruh healing dulu kata dia tolong dong gilaan dulu gila main gue gue bayangin ya Matthew kayak apa nih gue gak expect itu bakal meledak sih tadi terus tiba-tiba dia ngiling gelinding gelinding lompat lompat salto terus 1% HP bar dari Matthew itu kayak ga 1% 0,5% itu tinggal kepentok pintu juga kenok gitu ya kejepit engsel pintu langsung kenok dia aduh kenok terus masuk di statistik ya ngenok diri sendiri tapi sampe nyangka sih lu kayak nyinggolin bagi baginya menggila tiba-tiba tadi gue tau banget tujuannya Matthew nabrakin baginya terus baginya ngebalik lagi dan bisa dipakai sama Nick tiba-tiba tiba-tiba termental sengguh magic untuk last round hari ini oke kita move on dari hal dari begitu Dranix yang tidak mendapatkan kontestan juga bahkan mereka kayaknya bakal nahan blue zone pertama deh iya betul banget mereka bakal nahan blue zone pertama dan Dranix sendiri ya mereka bakal ngelakuin di daerah Hacienda Del Patron kah kali ini HDP harusnya Dranix dia harusnya ngambil di bagian kanan atas arah tanggung litar HDP gak sih mereka no 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 dia di deket Torre Ahumada di bagian atas oh Torre Ahumada ya dan cukup dekat dengan victim berarti victim ngebanting rotasinya jauh juga loh atau orang udah ngehold dulu betul di HDP Mozart ya ngambil di arah HDP nya untuk memastikan jalur rotasinya gak ke tawan sama tim lain tuh dan boom kemana ya kok boom gak berada di daerah Tia di setel pozo boom kita belum ngeliat pergerakannya dari boom sih karena yang baru disorot kayak Red Rocket terus kita ngeliat dari The Pillars dan Bonafide yang barusan aja kesorot iya berarti kita belum liat boom tapi kalau kita ngomong-ngomong boom ya pak sehari ini Labendita hari ini performa mereka menurut lu gimana karena kita liat boom kayak gak biasa yang mereka gak sih iya boom kayak iya iya harus dibilang bisa dibilang ya kalau menurut gua step 10 paling gampang itu underperform cuma faktor apa yang ngebuat mereka underperform ya gue juga gak tau karena gue juga bukan orang internal dari Bumi Sports mungkin gue bisa tanya sama temen gue yang menjadi manager di Bumi Sports juga nanti setelah ini apa yang terjadi dengan boom karena game play mereka ini bener-bener jauh berbeda dibandingkan di regular season iya tapi mungkin faktor terbesar ketika rotasi sih sering banget mereka kick off satu anggota dua anggota dan itu yang membuat mereka sedikit sulit berpahit di akhir-akhir ya tapi kalau kita inget dari Bumi mereka emang tim yang defensive yang kuat banget iya tapi karena lu ngomongin rotasi ini gue jadi pengen bahas kalau kita ngeliat irenggal pertama dan irenggal kedua itu jelas gameplay yang berbeda banget dari semua tim kita ngomongin semua tim ya itu gameplay yang berbeda banget dari semua tim dan sekarang Miramar nya agak lebih pasif dibandingkan Miramar untuk yang pertama di hari ini tadi iya betul banget gue setuju banget ya dimana yang pertama tadi bisa dibilang permainannya rotasinya cepet center, ambil center, ambil center bahkan sampai akhirnya beberapa tim tadi lebih ngambil di pinggir circle dibandingkan mereka ambil center circle nya kalau berbeda di liatnya ya untuk setiap game pertama itu pilihan yang dua kalau lu pengen main pasti pasti ya lu ke tengah cepet-cepet atau lu stay di pinggir lama-lama lu kalau nanggung-nanggung itu kayak gak pasti bisa ada yang ngambil tempat rotasinya jadi tim-tim yang emang pengen main cepet dari awal harusnya ber tengah tim yang pengen main lama emang harus di pinggir aja kalau game pertama karena kan lu gak punya info betul dan gue udah ngeliat tadi pergerakan dari tim better juga mereka mengambil di era perbukitan di sekitar pekado tapi bukan pekado bagian bawah dia ngambil di pekado sebelah kiri tebingnya diambil harusnya itu yang jadi jalur rotasi loh tempat yang diambil di Beketron itu adalah jalur rotasi dari beberapa tim yang mengambil di bagian atas seperti di arah El Pozo atau dari arah HDP, di arah San Martin kalau mereka gak pengen langsung masuk ke arah pekado mereka biasa ambil di bagian bukit sebelah kiri di atas pekado iya betul banget emang enak sih mereka kan mereka turun juga di pekado pilihan mereka kemana-mana tuh dekat mau ke utara, mau ke selatan, timur, barat tuh emang dendepak untuk BTR ini membuat BTR tuh kalau di Miramar kuat banget kemana pun enak rotasi gak berat apalagi pekado tuh berada di tengah-tengah Miramar Perse betul jadi kemana pun circle pergi mereka pasti hanya butuh sedikit rotasi untuk mengamankan circle berikutnya dengan looting yang mantep banget betul, apalagi pekado lo tau sendiri arena pekado tuh isinya pasti legit banget di klasik aja isinya bagus banget setelah kali ini The Pillars mendapatkan kontesan baru Red Rocket kedua timnya sedang naik down kali ini bakal bertemu di early game bahkan Rocky sudah melakukan flag sebelah kanan dan Slayer berada di arah yang cukup jauh juga kental kali ini berada di arah balkon sendirian aja bakal mendengar set di bagian paling bawah tidak ada backup dari tim The Pillars satu bakal melawan empat pemain dari Red Rocket Red Face berada di bagian lantai bawahnya berusaha untuk naik ke bagian atas cukup satai kali ini sudah mulai menembak dan bakal dipinggap langsung disitu tutup fiturnya tapi kali ini tidak akan bisa ada yang menyelamatkan kental karena satu lawan empat men bukan posisi yang bagus walaupun kental bisa mendapatkan satu pemain dari Red Rocket dan The Depak belum mau nyerah mereka bakal coba naikkan sebukit dan coba ngebalikin keadaannya menghadapi tim Red mungkin mereka menganggap ini kompon yang emang harus diambil karena mereka bersih keras harus mengambil kompon ini yang jadi masalah ini baru Bobs doang yang datang dimana dua pemain The Pillars yang lainnya untuk melakukan follow upnya Bobs akan memarkirkan motornya terlebih dahulu dan Teddy sudah menyambut dengan granat yang dilempar ke bagian lower groundnya dia bakal flank sedikit ke sebelah kiri tapi Kings bakal membuka arahnya kali ini bakal ada spritur ke arah sekitar Bobs, cukup, geras darahnya dari peluru-peluru Red Rocket hampir menumbangkan satu pemain The Pillars yang sedang melakukan rotasi Rocky seperti belum selesai, dia pengen maju bentar dan ini akan jadi clash round kedua kali ini karena dari tim Tepes, seperti belum mau meninggalkan berbukitan di daerah Minas Delsun kali ini ya, mereka akan melakukan pelan-pelan dan kita akan fight round tapi mobilnya mulai kembali awas, awas, awas semuanya akan turun dari arah mobil dan kali ini menghindari ledakan mobil Bobs, hampir kenok hampir kenok, tadi langsung pada lompat dari arah mobil Bobs, cukup low satu tap dari pelurunya Red Rocket hampir membuat pemain The Pillars jatuh satu pemain mereka betul, tadi kalau The Pillars sampai kehilangan lagi satu player mereka ini bakal jadi nightmare bagi mereka dan bener aja kali ini dua kenok kali ini not a nice way to start the game kita bakal jadi Tepes tinggal menyisakan satu player mereka lemparan bom dari seorang Bubu masuk ke dalam area mereka dan kenok pulang Tepes di posisi ke-16 di game terakhir kita men, permainan mereka lagi bagus-bagus dan sekarang mereka terjegal oleh dua tim what happen with The Pillars kayak ada sedikit kepanikan yang melanda dalam diri mereka ketika satu pemain mereka kental dipush sama satu tim sama Geek Fam tadi pertama-tamanya iya betul banget, gue masih kaget sih apa yang terjadi dengan tim Tepes tapi baik lagi ya itu kan korban rotasi cuma udah gue kayak tadi ketika mereka kehilangan satu player mereka udah satu mereka pindah sih gak coba untuk fight dengan kedua-duanya Bobs masih penasaran tadi buat sedikit ngintip pertahanan dari Geek Fam dan ternyata dua player lainnya lebih milih untuk regroup dan menarik posisinya dan Morph, kita harus move on kali ini antara BTR dan juga Morph, Zabrol bakal dipush kas, Zuxi sudah mulai keluar dari arah rumahnya apakah bakal naik ke bagian bukit atau disini BTR hanya ingin melakukan regroup dan setup untuk menghadapi tim-tim yang bakal ngambil kompon milik mereka Morph kayaknya udah keliatan mereka ngincar tapi begitu diintip oke empat orang bakal di takedown begitu aja kah dan Morph lebih menunggu sekarang belakang dan baju bakal di tembak langsung meledak mobilnya Aura dan sudah bukan satu kesempatan dalam mobil langsung ke bagian atas tapi bakal ada spray dari tiga pemain Aura cukup laudaran dari Cisun dia hanya memanfaatkan bukit kecil yang bisa dipakai untuk bersembunyi setelah dua teman lagi akan coba untuk masuk dalam circle tapi dapatkah dia menahan gempuran dari tembakan tim Aura beberapa tembakan balasan mulai dilontarkan juga oleh tim Aero dan juga tim Victim yang berada di sekitar dari tim Aura tapi kita bakal terus ya dengan kondisi mereka menang posisi harusnya mereka bisa tembus ke area tim men-take over area bagian utara circle betul ini bakal ada smoke setup lagi mengamankan rotasi dari tim Aura jangan sampai mereka ter-take off bahkan Jaden masih berada di dalam gudang tidak dalam kondisi bersama-sama mereka melakukan setup di arah yang berbeda Victim mulai masuk menuju ke arah Pekado dan sudah ditungguin sama Dranix yang mengambil apartemen biru betul kita bakal beberapa tim sudah mulai masuk ke area circle juga dimana dari tim Dranix sudah mengisi dari tadi ya di daerah Pekado juga tapi kita bakal ke beberapa tim ya mereka masih berada di luar circle dan lagi mencari cara bagaimana mereka tembus ke dalam circle nya iya lihat berapa tim yang numpuk di bagian pinggir dari circle nya sepaham mati dia sepaham udah gak usah kemana-mana dia udah tertahan juga dalam kondisi bleeding out harusnya dia bakal mati tapi ternyata Chisun bakal ke pick off juga not a nice game untuk tim Victim dan bakal dicuri sama tim Aero betul berarti dari tim Victim tinggal berdua kali ini dan kalau mereka sampai game ini juga belum menemukan performa terbaik bisa dibilang mereka mulai harus berhati-hati besok ya mereka mau gak mau harus kerjain PR yang banyak banget supaya besok mereka bisa up perform mereka dan bisa masuk ke babak berikutnya mungkin untuk mendapatkan placement terbaik mereka juga smoke set up dari Ucup untuk menuju ke arah baginya kali ini apakah dia bisa menyelamatkan baginya supaya bandnya gak dihancurin karena mereka butuh jalur rotasi juga Airwolf punya angle dan kali ini bakal keluar lagi dari arah apartemen biru dari Bonafide juga sudah tau posisi dari Aura ada Jaiden tadi yang ke lock di bagian sekitar mereka ada tim lain ada tim RRQ yang sudah mulai mendekat ke arah pertahanan dari Bonafide depan mereka juga ada Aura ini Bonafide agak sedikit bingung kayaknya mau gerak kemana ada Aura ada Aerowolf ada beberapa tim lain juga yang ada di sekitar mereka nih mereka bakal nentuin jalur rotasinya lebih milih ke arah mana kira-kira betul karena kali ini mereka juga berada cukup tengah ya dimana mereka berdekatan dengan tim-tim sekitar mereka dan dari tim Aura sedikit kesulitan untuk rotasi dimana mereka kali ini harus bertahan di tengah Zulhak akan ke knock kali ini siapa yang ke knock dia itu ada Rosesi dengan mini dia yang sangat baik men-knock backline backline dari tim BV tapi ternyata Aura sudah aman backline yang hilangkan Ken lain kali ini Roses juga sudah pulangkan karena lobby tinggal menyisakan satu player ke hal ini satu player lagi Rosesi doang yang bertahan di daerah zona yang udah lumayan peringkir itu bukan hal yang bagus men untuk tim Aura mereka kepepet juga karena Bluzon bakal menghimpit sudah mulai sakit untuk DPS-nya Rosesi bakal kelihatan dua orang makanan yang legit banget untuk Bonafide Oh Jadon udah masuk zona terlebih dahulu Jadon udah masuk karena tadi Aura satu pemain mereka misahin diri untuk masuk ke dalam zona dan ngebuka jalan tapi dari Aura mereka tadi sedikit melakukan commit fight dengan victim iya betul banget mereka agak lama menahan dan akhirnya kali ini kita bakal dari Aura hanya menyisakan satu player mereka lima tersebut airwolf akan bakal meledak dan ternyata JRC belum dapat menumbangkan anggota tim airwolf yang menggunakan kendaraan untuk kerotasi barusan betul ini hewan bakal langsung ditetap mobil sudah boleh berasal supaya rapi banget dia masuk ke dalam mobilnya untung gak kenok Genfoss masih bisa menyelamatkan jadi tapi telah mobil akan dimanfaatkan diledakkan begitu saja Genfoss lari ke arah belakang menjertai dari JRC di arah open field sungguh-sungguh open field tapi JRC belum bisa mendapatkan kenoknya karena Genfoss betul banget dan BFT galak banget permainan mereka mereka memotong rotasi tim-tim lain dan kendaraan pun mulai tentu menjemput seorang JRC yang sedikit tertinggal dari area zona ya ini bakal ada jemputan satu pick up yang datang dan Ikyar pun ban mobilnya depan kanannya udah mulai pecah sementara Boom sedang melakukan set up Genfoss berada persis di sekitar pertahanan dari Boom Ramones masih fokus untuk melakukan boosting dan di sisi lain Spavell berhasil diamankan dua orang kenok dari Bumi Sports sementara Ramones harus menjaga angle di bagian belakangnya smoke set up terlebih dahulu Ikyar harus melakukan boosting juga supaya move menurutkan lebih legit dan lebih rapi dan cepat juga Jeksy dari bagian gereja udah mulai melihat pergerakan dari tim Lover Lovernya bakal ambil lower ground ya betul banget tapi Morphen juga Lovernya bakal sangat berdekatan dan Lovernya belum masuk zona ya mereka harus maju dikini lagi dan kalau diperhatikan pas di daerah minimap nanti ya ini sisi kanan tuh cukup banyak tim di tempatnya Boom itu ada Boom ada Vic Team dan juga tim-tim lain seperti BF dan juga ada tim Aero jadi mereka bakal bertabdakan memperlukan ujung zona sedangkan sisi kiri itu sepi banget kalau nanti kelihatan minimap ya tapi sementara Boom dengan kondisi yang hanya memiliki dua pemain aktif akan berhadapan dengan dua pemain aktif dari Vic Team juga betul siapa yang bakal di awal-awal pulang karena ini dua tim ini butuh banget poin iya dan tapi Dranix bakal ngepush Onyx satu pemain berhasil diamankan Kryzen berhasil mendapatkan Nik kali ini Matthew berada di rumah yang sama dengan Lazer belum ada push lagi Lazer harus healing terlebih dahulu tapi Matthew belum ada push agresif karena Lazer nya sementara Kryzen sudah mulai masuk perlahan-lahan kali ini bakal melakukan bandage dan healing terlebih dahulu KP berada di rumah yang berbeda setup Granat menuju ke arah mana lempar ke arah gudang atau bakal lempar ke arah rumahnya seperti yang bakal dilepar masuk ke dalam rumah tapi di sisi lain berhasil mendapatkan Vick Team Jakhet mulai ditumbangkan Vick Team hanya menyebabkan pokoknya dan Nik mendapatkan apa tempat yang tidak terlalu bagus karena Dranix punya angle shoot yang cukup bebas smoke setup terlebih dahulu Twizy berhasil diamankan di sisi yang lainnya sedang melakukan fight juga dan Vick Team menjadi tim kedua yang dipulangkan karena lobby Ramones berada di tengah-tengah tiga tim Onyx, Bonofite, Ironwolf dan juga Dranix empat tim berada persis di sekitarnya Ramones hanya menyisakan satu tadi kalau gue lihat betul, ini bener-bener berdarah banget sih di pojok-pojokan circle kali ini di mana tim BUM juga ya Ramones akhirnya masuk dan dia gak bisa kemana-mana Iker pun berada di ujung zona kan pelan-pelan masuk lewat pertahanan tim dan Niksafi kita bakal dari Morphi kita bakal seorang Twizy dan Zona bakal ke Bali pindah ke arah tengah circle di mana kali ini RRQ sudah menunggu bersama dengan BTR di ujung-ujung zonanya cukup enak sih Iker cuma gerak sedikit doang karena gudang mereka masih masuk ke dalam circle juga masih cukup aman tapi Onyx sepertinya bakal melakukan long fight dengan tim Dranix Matthew sendirian di lantai atas berada di bawah dan ada bantuan juga dari Mozart tapi Renald Reh di sisi lain juga sedangkan Noctal ini Onyx harus menghadapi empat pemain dari tim Dranix kita bakal ingat sih kan fight ini Matthew harus nahan sendirian sih tiga orang cuy dia nahan step bener-bener gak bergerak sama seorang bakal naik ke lantai dua kali ini Matthew terbakar sudah tapi dia tidak terkena di match dari Molotovnya Ucu berada di lantai satu bakal naik peran-lahan jadi wah ditutup sama dua jatuhkan ke atas yang tidak berlaku dan langsung dipulangkan ke arah lobi dua pemain tersisa dan Bonofest sudah mengumpulkan lima poin kill di arah yang lain betul zona pun kebanting jadi tim-tim yang berada di sisi kala harus pindah kembali kali ini berharap dengan begitu banyak tim yang udah mengisip lebih dahulu dan IKR pun akhirnya tumbangkan Onyx lagi menunggu untuk Dranix lagi lagi dua orang tiga orang ketika dan one on one situasi untuk Dranix dan juga tim Onyx zona pun sudah bergerak ini bukan situasi yang baik tapi kita bakal hal what dari belakang nih Ramones disaster men itu fokusnya lagi menunjukkan Dranix tapi Ramones melakukan blind pick dari belakang not a nice game tapi kita bakal lihat dari tim BTR ya sangat nyaman dalam zona tinggal nyayur aja dan Luksi sudah megang tembakan andalan dia sniper andalan dari seorang BTR Luksi oke dan bakal ada smoke setup lebih dahulu dari Ramones dia harus berjuang seorang diri satu point kill sudah dia kumpulkan Dranix kelihatan dua orang di arah gudang yang sama tapi kali ini bakal bermain tembakan lebih dahulu SPI berhasil mendapatkan satu finishing point dua pemain Brazil diamankan Brazil juga berhasil diamankan dia bakal lompat menutup arah luar dari gudangnya satu lawan satu tapi sudah mulai ketawan lompat kanan luar dan what a nice shot dari Mozart menemulangkan boom dan menyelamatkan posisi dari Dranix supaya tidak tusun di posisi ke-12 walaupun pada akhirnya mereka harus puas juga di posisi ke-12 karena bluezone lumayan dapat 3 kill tambahan itu cukup menyelamatkan poin boom untuk ronde kali ini empat poin dan jadi dapatnya dan kita bakal juga kalian berhasil di daerah circle NFT flipi harus kenak juga dengan arrow seperti yang dipulakan di posisi ke-11 dari game kali ini betul sementara Geekvai mendapatkan topon ini tiga tujuan kalau kalian perhatikan di arah gudangnya sementara masih ada spray dari bubu dari dalam rumah masih mencoba untuk melakukan shoulder pick dari arah gudangnya tapi belum ada korban yang berhasil diamankan satu gendaran bakal datang ini bakal menjadi close fight antara Geek dan juga Lovre mereka sudah berada di arah komponen tidak terlalu jauh jaraknya bluezone juga sudah mulai bergerak kali ini pergerakan dari Raizen juga sudah berada di arah smoke jadi dia cukup aman kalau tak mau di gerakkan dari floral menurut cara Mort langsung dipulangkan begitu saja menurut cara Lobby dan Floral harus fokus Twizy bakal ngelebar granat ke bagian atas mereka bakal masuk menurut cara Floral tapi sepertinya Floral masih aman dan Red Face sudah mulai ketahuan juga Geekvamp dan juga Lovre saling menekan satu sama lain dan Bubu berhasil mendapatkan Tom's masih ada tiga player lain dari Lovre yang harus di yang harus diamatin sama pemain sama pemain maka mah juga dihubungan Tim Lovre bakal kenok balik tinggal Floral terisal kita bakal lihat apakah ini dan bertahan melawat yang di yang ini memberikan nafas lega juga untuk Lovre mereka masih bertahan dengan mereka sudah mulai mengisi circle juga ini Morph harusnya bisa ngajar BTR sih ini bisa tapi Morph juga butuh rotasi karena mereka harus bergerak semuanya untuk masuk ke dalam circle sementara Morph dan juga Bigetron tidak ada fight sama sekali mereka fokus untuk melakukan rotasi dan masuk ke dalam circle BTR sudah mendapatkan circle dan mungkin mereka bakal menabrak tim Bonofight betul kita bakal lihat di ujung circle jadi fight itu akan terkumpang oleh seorang Lovre tapi Zabro bakal tertumbang juga ini fight oleh cukup banyak tim di ujung circle kali ini betul sudah luar nih orang yang masuk ke arah dari tinggi ini bakal diseduti tapping langsung tersungguh ke arah tangan dan merasakan panasnya di ramar mereka harus bergerak di arah overview tapi banyak tim yang lagi fokus untuk fight dan gua kira Uzara bakal selamat karena semua tim sedang fokus untuk melakukan fight wow saboren hewan dengan tim saja tidak ada yang menembak sama sekali harus turun dari rayonnya dua orang cukup low kali ini 2 easy bakal dicat tapi liquid ditembak dari sisi lain ada yang melakukan blind shootnya ke arah liquid betul kita bakal lihat The Gen Morph juga hanya misalkan setelah yang lagi one of one dengan seorang 2 easy kita bakal kata lagi lebih tinggal 6 tim lagi yang tersisa BTR lengkap dengan 4 anggota mereka gila BTR masih enak banget posisi mereka udah dapetin 6 kill mereka mendapatkan zonanya juga Bonofight berhasil diusir mundur kah? ya Bonofight berhasil diusir mundur dari BTR berada di tempat yang cukup nyaman Peko bakal ada free hit dari arah Zuxi tapi belum mendapatkan apapun sementara Morph sudah mengumpulkan 5 poin kill itu dia bakal juga dari pergerakan tim BTR mereka pedih banget dengan kondisi mereka punya 4 anggota harusnya supaya ngebuka view lebih dalam lagi ke arah rumahnya dia pengen ngedapetin semua informasi yang dibutuhkan sementara Jayden last man standing dari awara juga masih bertahan sudah ada kill yang dia kumpulkan BTR juga sudah mulai melakukan pergerakan ini BTR harus aware dengan apa yang ada di sekitar mereka sih kalau mereka terlalu fokus dengan tim-tim yang lainnya dan tidak sadar posisi dari Jayden Jayden bisa nge-berondong seenggaknya 2 pemain BTR untuk pulang ke arah lobby ya betul banget ini Red dan Aura juga lagi bertahan banget sih mereka dengan last man standing mereka dan juga satu anggota itu nggak usah di ujung zona deh atau nggak di luar zona bahkan dan kita bakal red face bakal berlari sedikit kita bakal masuk oleh zona ya oke 3 tim tersisa 4 2 1 kalau dilihat dari posisinya harusnya ini bener-bener BTR yang bisa cek dominasi BTR harus ya kalau kita lihat dari posisi dan juga jumlah pemainan tersisa dan mereka pun sudah terpantau Jayden akankah ketahuan karena BTR mulai menuju ke arah Jayden sumpah nih Jayden bisa jadi disaster buat BTR sih mereka bakal bergerak sedikit ngecek arah Jayden bakal kelihatan dua orang bakal melakukan play jalan-jalan kali ini tapi sepertinya kontrol yang baik dari tim BTR betulan harusnya di BTR ya 4 lawan 2 dengan kondisi mereka sudah menguasai tengah circle ini harusnya WWCD untuk BTR dan jadi pertama ya WWCD pertama untuk BTR ini WWCD pertama untuk BTR tapi seperti dia harus ngecek ke arah kanan terlebih dahulu ada satu pemain yang sudah mulai terlihat Peko sudah mulai mendapatkan tembakan lebar granat menutupkan suksi tapi tidak dalam posisi siap bangun dari tidurnya berhasil diamankan hanya menyisakan drone yang bertahan di pinggir jim winner-winner chicken dinner untuk Biggeron Red Alliance chicken pertama untuk BTR di hari pertama final PPL Indonesia apakah robot sudah panas kali ini sepertinya begitu balik lagi terima kasih